Pemirsa diduga kelelahan seorang anggota kelompok penyelenggara pemungkutan suara di TPS 11, Kelurahan Kedalaman Kota Cilegon meninggal dunia. Sementara di Kabupaten Oku Timur, seorang anggota KPPS Desa Banu Ayung meninggal dunia pemirsa diduga terkena serangan jantung. Seorang anggota KPPS di TPS 11, Kelurahan Kedalaman Kecamatan Cibuber, Kota Cilegon, Banten bernama Santo, meninggal dunia pada selasa pagi. Diduga korban kelelahan usai menjaga kotak suara. Santo dikenal sebagai orang yang giat dan rajin. Almarhum meninggal dunia di usianya yang masih muda yaani 23 tahun. Almarhum mengaku senang bisa berpartisipasi dalam pemilu sebagai anggota KPPS. Namun selama bertugas, Santo diduga kelelahan usai bertugas hingga hampir 24 jam. Kemarin sore itu sesek ya, lalu tak bawa ke Idan, lalu Ibi itu di sebelah ke Lenganyar. Lalu tak bawa ke pakai ambulan sama saya ya itu ke Pangurawi. Udah kejeng di situ tuh ke IGD, udah. Kata dokternya, ibu ini kenapa? Tadinya abis ngapain? Kerja apa? Ya tak bilangin abis jadi ketua gitu kemarin gak apa-apa. Terus meninggalnya jam berapa? Jam abis subuh, pagi. Kabar duka juga datang dari Kabupaten Oku Timur. Seorang anggota KPPS Desa Banuayu, kecamatan BP Beliung bernama Kalam, meninggal dunia akibat terkena serangan jantung. Pada tanggal 15 Februari 2024, Almarhum melaksanakan tugasnya sebagai KPPS melakukan perekapan perolehan hasil suara pemilu hingga menjelang pagi hari. Almarhum sempat mengeluh tidak enak badan dan kemudian beristirahat beberapa hari. Pada tanggal 17 Februari 2024, Almarhum sempat mengambil honor dan pada tanggal 19 Februari 2024, sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat, Almarhum mengeluh sesak di bagian dada sebelah kiri dan kemudian tidak sadarkan diri.